Saudara, ratusan hektar tanaman padi milik petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terserang hama jamur batang dan diserang hama tukut. Sebab serangan hama ini, para petani terancam gagal panen. Serangan hama jamur yang menyerang pada batang tanaman padi milik petani di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini dipicu karena intensitas curah hujan yang tinggi, sehingga mempercepat pertumbuhan jamur dan bakteri pada batang padi. Selain hama jamur batang, ratusan hektar tanaman padi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun juga diserang hama tikus. Tikus mulai menyerang tanaman padi sejak berumur dua minggu, akibatnya tanaman padi menjadi rusak. Petani memprediksi hasil panen padi musim ini akan turun drastis hingga 60 persen. Ini usia 60 hari, tapi mulai usia 2 minggu itu sudah serang hama tikus. Padahal mulai awal tanam sudah dikasih umpan, racumin juga, obat tetes juga. Tapi ya kenyataannya tikus masih merajalela. Akhirnya sampai umur 60 hari seperti ini keadaannya. Ini tinggal 30 persen atau 40 persen aja nanti panennya untuk yang lahan ini satu hamparan ini sekitar 2 hektare. Data Dinas Pertanian Kabupaten Madiun mencatat saat ini hama tikus teridentifikasi menyerang di Kabupaten Madiun bagian utara, yaitu kecamatan Madiun, Wono Asri, Bali Rejo, Mejayan, Saradan, dan kecamatan Pilang Kenceng. Kita di Madiun lebih banyak tikus. Untuk yang OPT secara sporadis ada. Dan itu tergantung dari ketahanan dari jenis varitas-varitas yang ditanam oleh petani. Kejalannya tanaman adalah tidak teratur, yang dipotong nanti tersebar merata. Biasanya yang diserang tikus itu ada kondisi khusus. Biasanya tanaman yang dibubuk lebih awal atau tanaman yang lebih menutup rapat. Dinas Pertanian kini hanya menyiapkan bantuan berupa belerang untuk menanggulangi hama tikus dengan metode obosan atau membakar sarang tikus dengan belerang. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.